Hai Gepro selamat datang kembali di kanal saya Yudin Minitrex Surabaya salam komunitas untuk Minitrex seluruh Indonesia Oke bagi teman-teman yang akan pasang crank yang tipenya 11 speed yang memakai single gear ya atau single speed pasti sampean teman-teman pakai gear seperti ini gear slip seperti ini ya ini ada dua ini setelah di custom ini sebelum di custom kalau rantai sebelah speed yang teman-teman pakai ori ini saya jamin tidak bisa masuk ke rantai sebelah speed kecuali kalau sudah di custom pasti bisa masuk untuk rantai sebelah speed caranya gimana sebelumnya Coba ini ini saya punya potongan nanti sebelah speed ya kita coba tes masuk ke hai 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 nah ya ini ada ada masih ada rongga ini masih ada rongga Hai jadi nggak boleh kalau pas yang yang kecil ini eh sorry yang besar ini bisa cuman yang kecil nggak bisa lain ada rongga ini nggak boleh kalau dipakai nanti bisa apa yang bisa bermasalah pada rantainya oke atau kenyamanan Anda dalam bersepeda ya ini saya punya rak gear yang sudah di custom ya oke ini masuk plok ya Nah secara ketebalan giginya ini beda kita ukur ketebalan giginya ini kurang lebih kira-kira 1,6 ini yang ori ya sedangkan sedangkan sudah di custom ketebalan nya bagian ujung itu kurang lebih 0,9 mm ya caranya gimana Anda 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 teman-teman maaf ya teman-teman tinggal beli kekir ya di teku bangunan atau mungkin di gerenda terserah Anda besar teman-teman ini bagian ujung-ujungnya ini itu di kekir di gerenda bisa digosok monggo terserah pokoknya yang intinya ini dikurangi menjadi kurang lebih 0,9 ketebalan nya ini kanan-kiri ya jadi misal kalau ini digigir lima kali sebelah sini juga lima kali semuanya sama sampai bener-bener pas sampai bener-bener rante ini masuk plok seperti ini ya kalau ada rongga seperti ini ini tidak bisa tidak boleh jadi sekali lagi teman-teman harus mengikir menggerenda atau menggosok setiap gigi ini dikurangi menjadi 0,9 mm ketebalan nya oke nah gear yang digigir atau di gerenda terserah Anda itu cuma hanya bagian samping kanan kiri saja bagian dalam sini itu enggak usah ya jadi yang digigir bagian samping kanan kiri itu digigir yang awalnya 1,6 kurang lebih menjadi 0,9 tapi yang jelas teman-teman harus nyocokkan ke gear 11 speed juga biar pas nanti kalau pakai sprocket juga harus 11 speed itu enggak masalah ya tapi kalau pakai gear jenis loop ini harus di custom setiap giginya ini dikecilkan lebarnya tebalnya oke nah ini semoga info ini bermanfaat bagi teman-teman komunitas minitrack seluruh Indonesia jangan lupa like comment dan subscribe di kanal Yudi Mini track Surabaya jadi apapun jenis sepeda Anda apapun merek sepeda Anda yang penting di Gawai sepedaan di Gawai mancal semoga bermanfaat untuk teman-teman seluruh Indonesia dan selesai yang 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 yang